Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube yang dimuliakan oleh Allah Senang sekali pada kesempatan yang baik ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salawat dan salam semoga tersurah keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu hal yang berkaitan dengan masalah solat aduha Adapun judulnya mengapa rajin aduha dan berdoa tapi hajat belum terkabul Anda perlu tahu penyebabnya Memang solat aduha adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Agar hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Tak lain kebanyakan orang solat aduha ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat Salah satu dari kebahagiaan di dunia yaitu ketika seseorang mendapatkan rezeki dengan lancar Karena dengan demikian orang yang rezekinya lancar akan dengan mudah untuk menjalankan perintah-perintah Allah yang berat Dan membutuhkan biaya yang besar misalnya untuk berhaji dan umroh Itu juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit Ketika kita sudah berdoa Sudah solat aduha tapi ternyata Sebagian ada yang belum terkabul hajat-hajatnya Untuk itu Anda perlu tahu Barangkali inilah penyebab Doa Anda belum dikabulkan Untuk itu mari kita ikuti Apa yang telah disampaikan oleh Sakik al-Balhi Disampaikan dari Sakik al-Balhi Bahwa dia mengatakan Pernah Ibrahim Ibn Adam Berjalan di pasar Pasar di kota Basroh Maka banyaklah orang mengerumuninya Lalu mengatakan Hai Abu Ishad Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Di dalam kitabnya Al-Quran Yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Uda'uni astajib lakum Berdoalah kepadaku Niscaya akan aku perkenankan bagimu Itu firman Allah Kepada hambanya Agar mau berdoa kepada Allah Sedangkan Kami selama ini berdoa Tapi kenapa Allah tidak memperkenankan juga Doa kami Ibrahim menjawab Hai orang-orang Basrah Telah mati hati kamu Sekalian Dalam sepuluh perkara Maka bagaimanakah Akan diperkenankan doamu Menurut Ibrahim bin Adam Bahwa Orang Berdoa tidak dikabulkan Karena ada Masalah Dengan hatinya yang telah mati Lantas bagaimana Tanda-tanda Orang yang mati Hatinya Sehingga doanya Sulit dikabulkan Yang pertama Kamu telah Mengenal Allah Tapi kamu Tidak Menunaikan Hak-haknya Artinya Kewajiban-kewajibannya Yaitu Menjalankan Perintah Allah Dan Menjauhi Larangan Allah Yang kedua Kamu telah membaca Al-Quran Tapi kamu Tidak mengamalkannya Kemudian yang ketiga Kamu mengaku Mencintai Rasulullah Tapi kamu Meninggalkan Sunnahnya Keempat Kamu Mengaku Memenuhi Memusuhi setan Tapi kamu Mematuhinya Dan Menyetujuhinya Kelima Kamu Mengaku Ingin Masuk Surga Tapi Kamu Tidak Berusaha Menuju Ke Surga Keenam Kamu Mengaku Ingin Selamat Dari Neraka Tapi kamu Campakkan Dirimu Sendiri Kedalam Neraka Ketujuh Kamu Mengatakan Bahwa Mati Adalah Benar Adanya Tapi Kamu Tidak Bersiap-siap Menghadapinya Dan Ini Banyak Orang Melakukan Seperti Itu Kedelapan Kamu Sibuk Memikirkan Cara Memikirkan Cara Mencelah Saudara-saudaramu Tapi Tidak Mengenal Cela Diri Sendiri Mencari Kesalahan Orang lain Tetapi Tidak Pernah Melihat Ketercelaan Dirinya Sendiri Yang Kesebilan Kamu Telah Memakan Nikmat Dari Tuhan Tapi Kamu Tidak Bersyukur Kepadanya Atau Kurang Bersyukur Dan Kesepuluh Kamu Telah Menguburkan Orang-orang Mati Di Antara Kalian Tapi Kamu Tidak Mengambil Pelajaran Dari Mereka Sumber Dari Kitab Hayatulun Kuluh Itulah Sepuluh Penanda Seseorang Yang Hatinya Telah Mati Dan Jika Berdoa Maka Hati Yang Mati Tersebut Tidak Akan Dikabulkan Doanya Karena Itu Mari kita Koreksi Kepada Diri Kita Sendiri Mana Yang Belum Kita Bisa Bisa Laksanakan Dari Kesepuluh Itu Dan Mana Yang Anda Lakukan Di Antara Sepuluh Tanda Hati Yang Mati Tersebut Karena Itu Mari kita Perbaiki Diri Kita Hindarkan Sepuluh Hal Yang Menyebabkan Hati Kita Menjadi Mati Ini Untuk Menggapai Ridu Allah Dan Agar Allah Mengabulkan Doa Doa Dan Hajat Kita Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Ada Kekurangan Kehilapan Kami Mohon Maaf Yang Setelus Akhir Alhamdulillah Taufik Walidah Walidah Walbar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh